Atau recovery mode Setelah kalian bisa masuk ke DFT mode Pasti itu akan terdeteksi di iTunes Nah, kondisi stack logo ini bisa menyebabkan berbagai error Misal, 4.0.14 4.0.13 Error 9 Error 7 Error 14 3.1.94 Itu tergantung dari kerusakannya Kayak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan gue Chandra founder dari Caps Chandraepersolution.com Gue bergerak di bidang jasa service Apple Kali ini gue pengen sharing penjelasan tentang stack logo Apple Sebelum gue lanjutkan penjelasan Alangkah lebih baiknya lo subscribe dulu Gue tunggu nih subscribe dulu Udah belum? Loncengnya jangan lupa loncengnya Udah belum? Nah, gitu dong Jadi bikin gue semangat lagi bikin video-video edukasi tentang Apple product Jadi, stack logo Pasti banyak banget yang pernah merasakan kasus iPhone saya Stack logo iPad saya Stack logo iPod saya Stack logo Jadi, stack logo itu muncul Logo Apple Mati lagi Muncul logo Apple lagi Mati lagi Muncul logo Apple lagi Mati lagi lah Itu yang namanya stack logo Apple Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu Itu Ternyata Dari pengalaman saya selama ini Untuk service di iPhone ini Itu banyak banget sebabnya Pertama Bisa baterai lo rusak Pertama Jadi, di saat baterai lo rusak Tidak bisa mengangkat daya yang cukup Sesuai dengan kebutuhan Tegangan yang dibutuhkan oleh mesin Akhirnya Di saat muncul logo Dia gak mau Nyala iPhone-nya Muncul logo Karena tegangan yang dibutuhkan tidak sesuai Dia mati lagi Muncul lagi logo lagi Mati lagi Itu bisa Karena Apa? Baterai Yang kedua Contoh mungkin di iPhone 7, 7 plus pengalaman saya Kamera depan bermasalah Biasanya kalau iPhone 7, 7 plus pengalaman saya Apabila ada yang kamera depan bermasalah Itu bisa menyebabkan stack logo Jadi, kamera depan itu bisa rusak Ataupun bermasalah Ada juga yang ketiga Mesin konslet Nah, mesin konslet juga bisa menyebabkan stack logo Konsletnya Jadi, berbagai macam Bisa juga konslet di bagian IC chargingnya Itu juga bisa menyebabkan stack logo Terus, mungkin juga ada konslet di bagian jalur yang lainnya PCIe atau non-flash Atau penyimpanannya itu bermasalah Seperti video-video sebelumnya Yang error 4.0.13 Itu bisa juga Contohnya Jadi Di saat PCIe ini rusak Tapi bisa di repair Itu biasanya stack logo Kalau nggak HP itu Muncul logo bentar Mati Nah, itu biasanya itu PCIe-nya rusak Nah, stack logo ini Apabila kalian mencoba untuk restore Di iTunes Kalau kondisinya masih stack logo Nggak mungkin terdeteksi Di laptop Di iTunes Di Macbook itu nggak mungkin terdeteksi Apabila kalian ingin coba untuk restore Kondisi stack logo itu Kalian harus masuk ke Ingat DFU mode Atau Recovery mode Setelah kalian bisa masuk ke DFU mode Pasti itu akan terdeteksi di iTunes Nah, kondisi stack logo ini Bisa menyebabkan berbagai error Misal 4.0.14 4.0.13 Error 9 Error 7 Error 14 3.194 Itu tergantung dari kerusakannya Kayak gitu Jadi, stack logo ini juga bisa disebabkan Karena kepenuhan data Jika iPhone kalian free spacenya sangat tipis Di bawah 1GB Tinggal berapa ratus MB Bahkan mungkin habis Itu akan besar kemungkinan Menjadi stack logo Solusinya apa? Di restore Dan apabila di restore itu Menyebabkan error yang tadi saya sebutkan Itu Ada kemungkinan Masuknya ke Mesinnya bermasalah Atau PCIe-nya yang bermasalah Atau Mungkin IC homernya yang bermasalah Atau mungkin Kamera depannya juga bermasalah Atau mungkin juga IC chargenya bermasalah Itu banyak sebab Jadi, stack logo itu bisa disebabkan Banyak sebab juga Kayak gitu Jadi, di saat kalian iPhone kalian stack logo Untuk saran dari saya Datanglah ke tempat service terdekat Untuk minta pengecekan Langkah pertama yang Harus dilakukan adalah Dicoba untuk di restore Apabila lolos Berarti alhamdulillah masih rezeki kalian Tapi apabila ternyata ada kerusakan error Muncul error kode Itu berarti ada kemungkinan besar adalah Di mesinnya yang bermasalah Bagian mana ya tadi yang gue Contoh salah satunya adalah PCIe-nya atau non-flash-nya Atau penyimpanannya itu bermasalah Jadi, langkah pertama Untuk kita tahu Yang bermasalah itu apanya Itu adalah Di restore Apabila kalian bisa restore sendiri Lakukanlah restore sendiri Tapi apabila kalian tidak bisa Carilah langsung kalian Ketempat service terdekat kalian Yang kalian percaya Stack logo itu banyak sekali Yang tadi gue udah sebutin Permasalahannya Jadi, kalian harus Tahu dulu problemnya apa Kayak gitu Jadi Walaupun HP gak pernah jatuh Bisa terjadi Stack logo Baterai masalah bisa menjadi Stack logo Nah, stack logo inilah Kenapa orang banyak bingung Kenapa Dari pihak kita pun Teknisi jasa service Apabila Tanya Mas, mbak Punya saya stack logo ini Kerusakannya apa ya Ya, kita gak tahu Sebelum kita mencoba Untuk restore Kayak gitu Kalau udah ke restore Nanti bakalan ketahuan Kayak gitu Maka Saran dari saya Stack logo Coba restore Atau datang ke tempat service Terdekat kalian Yang kalian percaya Atau mungkin kalian bisa kirim ke kita Kita juga bisa bantu Di luar kota Kalian bisa Bisa kirim di dalam kota Atau deket Kita lokasi di Purwokerto Kita juga bisa Menerima Untuk Mencoba Memberikan solusi Kepada kalian semua Mungkin itu Sharing untuk masalah Stack logo Stack logo Apple Untuk kalian semua Jangan lupa juga Kalian Subscribe Channel gue Cari Aji Chandra Founder dari Kep Pencengnya jangan lupa Nah itu nanti Bisa ada notifikasi Untuk kalian semua Oh iya Sekarang Kita juga menyediakan Ada Forum Di telegram Kep forum publik Disitu Tempat Gue kasih wadah Untuk sharing Segala macam Tentang Vest Yang anda punya Dari pengalaman anda Permasalahan anda Mau iphone Ipad Macbook Gabung aja Di forum kita Untuk kita bisa Berdiskusi Lebih banyak lagi Insyaallah Bermanfaat Dan menarik Kayak gitu Gue Chandra Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh